Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat menu makan siang yang lucu Langkah pertama, disini kakak akan buat dulu mangkuknya Kita buat lingkaran yang sangat besar Setelah itu disini kakak akan buat daging Disini kakak akan membentuknya seperti beruang ya Kita buat dulu kepalanya seperti ini Lalu disini kakak akan buat lingkaran yang kecil untuk bagian Dari hidung dan mulutnya Kita buatnya seperti ini ya Setelah itu disini kakak akan buat bagian dari matanya Selanjutnya disini kakak akan buat telinganya Kita buat seperti ini Lalu disini juga kakak akan menambahkan telinga bagian dalamnya Seperti ini ya Lalu disini kakak akan buat bagian dari tangannya Kita buatnya seperti ini Selanjutnya disini kakak akan membuat telur Disini kakak akan buat telurnya seperti ini Disini telurnya itu fungsinya sebagai bantal dan selimut dari beruang ya Kita buat garis bergelombang seperti ini Lalu kita buat lagi di sampingnya Lalu kita satukan kembali Setelah itu disini kakak akan buat garis Seperti ini Ini untuk bagian-bagian bantalnya ya Setelah itu kita rapikan gambar kita Saya rasa makan Lalu tidak Sampai pas-pereli Sampai pas-pereli selanjutnya disini kakak akan membuat sumpit, kita buat garis persegi panjang yang kecil kita buat seperti ini disini kakak akan membagi dua garis persegi panjangnya seperti ini setelah itu disini kakak akan membuat bagian dari tempat menyimpan sumpit kita buat seperti ini ya untuk warna dari beruang disini kakak akan memilih warna coklat kemerah-merahan karena beruangnya itu dagingnya ya setelah itu disini kakak akan mewarnai telinga dalam dan mulutnya itu dengan warna orange untuk warna dari telur disini kakak akan memilih warna kuning lalu untuk bagian dari kasurnya disini kakak akan memilih warna orange seperti ini ya selanjutnya untuk warna dari mangkuk dan sumpit disini kakak akan memilih warna coklat untuk warna dari tempat sumpit disini kakak akan memilih warna merah selanjutnya disini kakak akan menambahkan warna merah untuk pipi dari beruang lalu kita rapikan kembali gambar kita selanjutnya disini kakak akan memilih warna coklat muda kita buatnya tipis seperti ini di antara mangkuk dan sumpit lalu untuk warna dari bagian mulut dan hidung disini kakak akan memilih warna orange muda oke selesai untuk adik-adik bisa mengwarnai dengan menggunakan pensil warna spidol atau cat air silahkan belajar menggambar yang lainnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya